Terima kasih telah menonton! 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 Kok gitu sih Nyok? Malah kelihatan lebih berantakan Sini Aku gak setuju sama cukurannya Ria Sini guntingnya Pokoknya ini modal terakhir dari aku ya Jangan ada yang ganti-ganti lagi kungsum senarto Kok kumisnya habis? Nyep, kamu aja nyep Nih, kamu disini di kamen tanggung jawab Kok bisa sampai habis sih? Tadi yang terakhir cukur Ria Dia harus tanggung jawab Nih, kalian ini kurang ajar banget sih ninggalin aku sendirian Kamu kan harusnya tanggung jawab disana Kamu ingin, minum, 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 nyanyo Ini kan idenya Dayat Sekarang Om Sunarto udah gak punya kumis Setauku kumis Om Sunarto itu ada fungsinya Ih, iya kayat Dengar-dengar kumis Om Sunarto bisa mendeteksi pesawat dari puluhan kilometer Nyanyu, nyanyu minyak, menyaman nyanyam air Yang mana sih yang bener? Nyanyu minyak nyanyan, nyanyi, aku nyanyu banyak Aku juga dulu pernah denger, tapi udah lupa Ah, kita lihat nanti aja lah Bagaimana kehidupan Om Sunarto tanpa kumis itu Tapi aku yakin kehidupan Om Sunarto tanpa kumis itu sekarang bakal lebih baik Assalamualaikum Pak Amir Sudah kapan pakaran disini? Assalamualaikum Pak Amir Ini tiang Dari mana lagi? Assalamualaikum Pak Amir Mana beliau nih? Pak Amir Pak Amir Pak Amir Tidak ada orangnya? Buka pintunya, Pak Amir Tidak ada orangnya? Pak Sunarto aneh banget ya Dari mana-mana? si pintunya pak mir marahkah dengan saya? disini pak pintunya pak oh disitu Assalamualaikum kenapa ya pak sunarto kok kaya gitu? Astaghfirullah pak sunarto pantesan kelakuannya pak sunarto aneh sini ngapain sih pak sunarto potong kumis? gak tau pak mir tiba-tiba saya bangun tidur sudah kaya gini saya sebelah sini pak ngapain pak mir di bawah? pusing pusing kalau pak sunarto potong kumis iya pak seru perabat saya hilang jadi sensitivitas terhadap lingkungan sekitar saya tidak berfungsi kalo kaya gini urusannya sih harus ke hutan cari kemiri alkatras biar kumis pak sunarto tumbuh saya ikut pak gak usah pak disini aja oke 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 ee eh pak sunarto mau kemana? mau ke wesik pak eh 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 bahaya juga kalo pak sunarto saya tinggal disini sendiri Yaudah Pak, siap-siap Ayo kita berdua mencari Kemiri Alcatraz di hutan Oke Pak Amir Pak Snarto Lihat di sekitar Karena kemarin hutan ini menelan kurban Oh iya Pak Yang ditergam sama Kadal Macan itu kan Betul Pak Jangan sampai kita jadi kurban selanjutnya Loh Senapan Pak Snarto kemana Ini Pak Aduh Itu bukan senapan Pak Masa ini bukan senapan Pak Yaudah gak apa-apa Kalau binatang itu muncul Langsung canggul aja Pak Ayo Pak jangan Pak Oke Pak Pak Amir tunggu Pak Amir Salah Pak Saya disini Oh disitu tuh Bapakmu kemana Yat Gak tau Oh ini yang ingin nyanyi Bisa jadi tuh Mungkin lagi cari Pak Snarto pasangan 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 Iya Iya Om nyanyi Nyaman Iya berkat kumis niti yang baru dipotong Sekarang Om Snarto pasti bahagia Ayo Pak Snarto Lari Nanti dikit Pak Snarto Aduh Tuh kan Baru sebentar aja Hewan itu udah muncul Ngomong dikit Pak Snarto Mana 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 Ada kelihatan kau Hewan itu Pak Amir Belum Pak Snarto Hewan itu memang pandai Bersembunyi dan mengintai Sampai waktu yang tepat Untuk memangsa kita Jadi gimana ini Pak Pokoknya kalau lihat hewan itu Langsung pukul aja Pak Oke Pak Hah Kayaknya itu Pak Belumannya Pak Kalau sampai dia mendekat Pak Langsung pukul Ya Hah Langsung tumpang dia Pak Amir Pak Amir Kok suara Pak Amir hilang ya Aduh Maaf ya Pak Amir Iya Pak Gak apa-apa Namanya juga gak tau Pak Ya sudah saya obatin ya Pak Amir Iya Pak Saya kasih salap dulu ya Pak Amir Kepalanya Biar gak infeksi Itu bukan kepala saya Pak Snarto Oh Maaf Pak Amir Maaf Pak Amir Kok pedih banget sih Pak Tahan dikit Pak Biar cepat sembuh Aduh 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 Makin pedes Pak ya Tahan dikit lagi Pak Aduh Itu itu Batak apa sih Pak Salap Pak Salap Pak Ini salap Nih Waduh Itu balsam Pak Bukan salap Aduh Salap Bawa Pak Panas Panas itu dia pak polnya pak pegang peta ini pak saya ambilkan ingat pak ya peta ini satu-satunya peta petunjuk jalan pas waktu kita pulang jangan sampai hilang ya pak nah sudah jadi pak sini pak taulaskan di kumis pak biar tumbuh akhirnya kumis saya bisa tumbuh lagi pak wah kumis pak sunarta mau tumbuh wah iya pak tumbuh setengah pak ditunggu aja pak sampai tumbuhnya sempurna wah akhirnya kumisnya pak sunarta sempurna wah iya pak tumbuh dengan sempurna wah saya senang sekali kira-kira om sunarta beneran senang gak sih kumisnya kita potong halo om sunarta kumisnya oh masalah kumis saya senang sekali nadayat dengan kumis baru saya iya senang pak oke deh om kalau begitu iya nadayat aduh kan aku bilang apa dia senang kumisnya dipotong wah pokoknya kumis ini gak boleh habis lagi kayaknya selama kumis ini gak ada pekerjaan saya banyak terbang kalai wah kayaknya harus pulang nih gimana om bahagia kan setelah dicukur kumisnya bagi apanya ih kok tumbuh lagi hah waduh langsung yang mau nyanyi eh om biar aku yang cukur pasti bagus kalau aku yang cukur disini aku aja eh nyongan 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 eh aku aja wah wah wajah 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 waduh anak-anak mudah-mudah bertarang lagi wah kemana ya pak sunarto waduh pak sunarto pulang aku ditinggal sendiri aduh petanya dibawa lagi aduh sudah mulai gelap lagi ih aduh kenapa ini aduh waduh binatang itu datang lagi pelurunya sudah habis lagi, kaya apa ini? kalian tau gak sih? om sunarto itu gak pernah sekolah hah? tanganmu nih, tinggal naik-naik nih eh eh, mana anu-manian om nyanok? nama an'i? hah? an'i? mandi? an'i? kepanti? apa itu? iya ih jorok banget om sunarto, pikirannya kenapa begitu? ih kenapa ketawa? hah? kita juga tau kenapa pikirannya bisa kaya gitu jangan-jangan om sunarto sang nek hah? hah? iyaaah hah? mungkin dia gak punya referensi gimana kalo kita kasih kejutan om sunarto? nungan-nungan karena dia gak mau kutsukur lagi-lagi lagi lagi-lagi wah om sunarto kaya kumisnya om camar hah? tapi aku yakin kehidupan sumarto sumanto kehidupan sumanto jadi makan orang jadi vegetarian makan orang kamu tau sumanto gak sih? sumanto tapi kehidupan om sunarto sekarang lebih baik eh apa sih? tapi aku yakin aku yakin aku yakin tapi aku yakin tanpa kumis itu kehidupan sumarto lebih baik tuh tuh sumarto tau sumarto sumarto siapa? sumarto siapa? sumarto siapa? sensitivitas terhadap lingkungan sekitar saya jadi ini gak iya pak indra praba indra praba assalamualaikum pak amir gimana sih dabingnya ini bodohnya pun astahfirwo makanya kelanku kelanku lainnya belum pak memang hewan itu jago mengintai dan memakan waktu yang tepat buat kita hahaha memakan waktu belum pak sunarto hewan itu memang pandai mengintai dan bersembunyi untuk memakan waktu 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 lagi belum pak sunarto memang hewan itu pandai bersembunyi dan mengintai sehingga 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 sampai sampai waktu belum pak sunarto hewan itu memang pandai bersembunyi dan mengintai sampai waktu yang tepat hahaha sampai waktu itu aduh astaga pak aduh aduh astaga aduh waduh itu salah pak bener banget betul waduh itu basem pak wah itu dia pak pohonnya pak lihat petanya pegang petanya pegang petanya waduh pak sunarto udah pulang lagi petanya di bawah udah gelap lagi aduh gimana ini udah mau gelap ini hehehe nah dua putih や dua 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 satu dua clicking dua satu dua 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 Terima kasih.